Intro Selamat datang di Lambe Sundel Sebelum Anda nikmati tayangan berikut Silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell Intro Sebelumnya Anda telah pastikan menyaksikan tayangan bagian 1, 2, 3, 4, 5 Dari surat terbuka Ratna Saritewi Soekarno kepada Soeharto Pada bagian ini Ratna Saritewi kepada Soeharto Mulai menyoal perlakuan yang tidak manusiawi kepada Soeharto Selain itu dalam suratnya Ratna Saritewi juga menyindung persepsi, opini, dan pandangan dia tentang kebijakan-kebijakan Soekarno Berikut kutipannya Soekarno sekarang menjalani hidup yang amat sulit Hak-hak manusia yang paling minim pun tidak diberikan kepadanya Satu-satunya saat ia bisa meninggalkan pengasingannya Iyalah untuk menghadiri upacara perkawinan anak-anaknya Mobilnya kemudian dikawal oleh kendaraan panser Dan siapapun dicegah untuk mendekatinya Ketika Soekarno pada upacara seperti itu Berdiri untuk mencium mempelai Yakni putrinya Dengan kasar ia ditarik kembali duduk di sofa oleh polisi militer yang mengawalnya Sementara matanya ditutup agar orang tidak bisa membuat foto Bila saya mengalami perlakuan seperti itu Saya sudah lama musnah Tetapi justru Oleh karena Soekarno memiliki kekuatan rohani yang amat dalam Dan kemauan yang amat kuat Seksaan semacam ini masih bisa ditanggulanginya Saya hanya sangat khawatir Bila di depan umum saja Ia telah diperlakukan seperti itu Bagaimana dia diperlakukan bila dia sendiri Secara fisik ia bisa dihancurkan Tetapi mereka tidak akan bisa memusnahkan jiwanya Dalam hal ini Ia tetap hidup Soekarno telah membebaskan Indonesia Dari penjajahan Belanda selama 350 tahun Dia adalah bapak bangsa Setelah menderita selama 13 tahun Dalam tahanan dan penjara oleh orang Belanda Dia berhasil membebaskan Indonesia Dari belenggu penjajahan setelah perang kemerdekaan Tahun 1945 sampai 1949 Tanpa pimpinan dan pimpinan Soekarno Pada saat ini Anda tidak akan berada pada posisi Anda sekarang Soekarno menciptakan undang-undang dasar yang demokratis Dan mendirikan suatu lingua frangka bagi Indonesia Orang yang mengorbankan jiwa raganya untuk bangsanya Tidak layak diperlakukan seperti itu Dia pantas dihormati Sesuai dengan jasa-jasanya Soekarno tidak akan pernah mengizinkan dilakukan pengkhianatan Atau direncanakannya pembunuhan sesama saudara Secara besar-besaran Saya tidak bisa bungkam dan membisu Sementara suami saya menjadi pelampiasan kekerasan Bagi saya nilai yang tertinggi adalah kesucian Saya sangat yakin bahwa tindakan yang paling rendah Yang dilakukan seseorang terhadap sesamanya Adalah membiarkan korbannya itu mati terseksa Kami ingat kepada pepatah Jepang yang bunyinya Mencekik seseorang dengan kain sutra Dan Anda Tuhan Soeharto Membiarkan Soekarno disiksa secara rohani dan jasmani Tidak pernah saya memperdengarkan suara saya Baik langsung maupun tidak langsung Karena saya sadar betul betapa banyak dan beratnya problema yang harus Anda tangani Tetapi sekarang saya berbicara secara umum dan terbuka Pertama-tama Demi keselamatan jiwa Soekarno Ketika Soekarno mengalih tugaskan jabatannya Dan mengangkat Anda Sebagai penggantinya 7 Maret 1967 Dia melakukannya dengan 3 saran Salah satunya adalah Agar Anda melindunginya dan keluarganya Anda tidak menepati syarat itu dan mengingkari janji Anda Dalam suatu wawancara dengan PS Jepang Mengenai korupsi di Indonesia Anda antara lain mengatakan Mengenai pertanyaan tentang korupsi Orang mengatakan bahwa itu masih tetap terjadi Tetapi Itu adalah akibat dari sisa-sisa resim Soekarno Dan untuk sementara Masih tetap akan berlangsung Karena hal itu sejak dulu sudah terjadi Apabila kata-kata yang Anda ucapkan itu Benar-benar datang dari lubuk hati Anda Maka itu merupakan suatu pembelaan Hanya seorang pengecut Dan seorang yang berjiwa rendah Yang berlindung di bawah Soekarno Saat menjelaskan korupsi yang terjadi sekarang Ketika Anda melakukan itu Hilanglah sudah Rasa hormat saya Yang terakhir kepada Anda Selama ada manusia Wajar bahwa mereka yang menang Otomatis berada di pihak yang benar Dan mereka yang kalah Bisa dituduh melakukan apa saja Apalagi Anda secara jujur Benar-benar mau menyelidiki korupsi Sebagai warga negara Indonesia Saya bersedia dengan sungguh-sungguh Untuk membantu Anda dalam tugas itu Saya bersedia menghadiri pengadilan terbuka Apalagi saya bisa bertindak sebagai penuntut Tetapi proses itu Harus disalurkan lewat undang-undang Dan norma-norma yang berlaku Dan tidak diatur secara tertutup Dalam suasana ketakutan Kegerasan dan penyalahgunaan Pewonan Itu akan menjadi syarat mutlak bagiku Soekarno adalah pahlawan revolusi Indonesia Tetapi Menurut pendapatku yang sederhana Hal ini tidak perlu Berarti bahwa Orang ini juga akan menjadi pemimpin nasional yang baik Dalam waktu damai Saya kira Bila Soekarno melewatkan masa remaja Dan mahasiswanya Di luar negeri Dia pasti akan lebih berhasil Mendapatkan perasaan Dan kesadaran ekonomi Dan menambahkannya pada kapasitas Kepemimpinannya yang istimewa itu Menurutku Rupanya suatu kesalahan bahwa Dia Menyuruh Menasionalisasikan Sarana produksi Tambahan pula Soekarno tidak pernah merasakan Mempunyai rumah Dalam arti yang sebenarnya Andai kata dia pernah mengalami kehidupan berkeluarga Dalam arti moral dan etis Yang sebenarnya Seperti yang lasimnya dianggap masyarakat Maka ia barangkali akan menjadi seorang presiden Yang lebih baik Dari sebuah negara yang dipimpin secara sosialis Tetapi keadaanlah Yang mengubahnya Menjadi seorang figur gaisar Dan dengan demikian Dia akan menjadi korban dari kekuasaannya sendiri Yang maha khasiat itu Soekarno selalu saya kagumi Dan hormati Sebagai seorang tokoh yang besar Tetapi seperti juga Anda ketahui benar Bapak Swarto Saya tidak selalu setuju Dengan pendapatnya Misalnya saja Pendapat saya bahwa Pancasila Ciptaan Soekarno Agama Kemanusiaan Demokrasi Nasionalisme Dan keadilan sosial Adalah suatu bentuk Idealisme murni Walaupun Idealisme barangkali sangat diharapkan Namun belum tentu dapat dipraktekan Dalam abad ke-20 ini Indonesia Jelas belum matang Untuk bentuk demokrasi barat Dengan alasan itulah Soekarno menganjurkan Demokrasi terpimpin Terutama Juga karena sebagian besar penduduk Belum mendapat tingkat pendidikan Dan tingkat sosial yang sama Dalam hal ini Saya setuju dengan pendapatnya Tetapi Di pihak lain Soekarno mengarahkan politiknya Ke cita-cita yang lebih tinggi Maka Tak dapat dihindarkan Bahwa dia kemudian Mendapatkan kritik tajam Terutama Mengenai pandangannya Dalam memperbaiki Nasib masyarakat Secara keseluruhan Soekarno Seharusnya berpikir Lebih realistis Di dalam suatu kurun waktu Dimana dia bisa menjadi Penguasa tunggal Dia tentu Bisa memaksa orang Untuk menuruti Cita-citanya Tetapi Sebagian besar rakyat Lebih peduli Untuk memperbaiki Kehidupan Sehari-hari Daripada Mengikuti Idealismenya Orang haus Akan Kenikmatan-kenikmatan Materialistis Dan orang Makin Tidak tertarik Untuk mendengarkan Pidatu-pidatu Yang tidak Mengisi perut Ditulis oleh Rosodaras Nantikan tayangan Selanjutnya Bagian 7 Terakhir Demikian Kura-kura Tagar Lambe Sundel Tetapi Jalan-anjutnya Jalan-anjut THAT Jalan-anjutnya Men Dipatu Jalan-anjutnya Jalan-anjutnya Jal-anjutnya Jalan-anjutnya Jalan-anjutnya Terima kasih telah menonton!